Intro Halo tulur, apa kabar? Baik lagi kalau aku, Astro disini Oke, pada episode kali ini, aku akan melanjutkan alur cerita film All of Us Are Dead Part 3 Yaitu episode 6-8 Yang mana, kali ini cosen dan kawan-kawan harus menghadapi guinam yang sudah berubah menjadi manusia setengah zombie lor Yowes, gak usah kesewen meneh Nemu gedang nih sur kemul Madang mul gas film me Film dibuka dengan rekaman video Pak Li yang menamai virus temuannya itu dengan nama Jonas Tak hanya itu, ia juga menyatakan siap bertanggung jawab menemukan penawarnya Di sisi lain, Jimin yang shock melihat orang tuanya telah berubah menjadi zombie pun ditenangkan oleh Onjo Akan tapi, Jimin malah berniat untuk lompat dari jendela Melihat hal itu, teman-temannya langsung menarik Jimin dan masukannya ke ruang penyiaran Tak lupa, Onjo juga kembali menemani dia Saat itulah, Namra memiliki suah ide Yaitu menggunakan speaker untuk memberitahu conchang yang berada di ruang musik Agar jangan pergi karena mereka akan menjemputnya Tak hanya itu, Namra juga akan mengalihkan perhatian para zombie menggunakan kaset musik jadul lor Gui Nam yang sedang dilorong pun juga mendengar siaran itu Ia pun memutuskan untuk pergi ke ruang siaran Su Hyuk yang melihat para zombie sudah teralihkan segera menyuruh teman-temannya untuk keluar Akan tetapi, ternyata di sana masih terdapat satu zombie yang tidak pergi Su Hyuk pun meminta tambun agar membawa teman-temannya dengan hati-hati Sedangkan ia akan berjaga di belakang Mereka pun akhirnya diam-diam melewati zombie itu Akan tetapi, si kacamata malah menjatuhkan sebuah botol Bila zombie itu akan menoleh, Su Hyuk langsung menyuruh teman-temannya untuk lari Su Hyuk yang berusaha melindungi teman-temannya pun malah terkeset saat ditangga Karena hal itu, zombie tersebut berhasil menangkapnya Dan saat sudah terpojok, untuk saja Gwina menolongnya lor Gwina bertanya di mana Chongsan karena ia ingin membunuhnya Su Hyuk yang mendengar hal itu terkejut Ia menolak memberitahu di mana Chongsan berada Karena hal itu, mereka pun akhirnya bertarung Saat Su Hyuk terpojok, untung saja Namra datang dan menolongnya Akan tetapi, Gwina malah menggigit dengan Namra Su Hyuk yang melihat ia akan membunuh Namra pun segera mendorongnya keluar jendela Mereka pun akhirnya sampai di ruang musik Sementara itu, Jang Hari dan Mi Jin berusaha sekuat tenaga melawan zombie di sana Dan akhirnya, mereka pun juga berhasil masuk ke gedung olahraga A Saat sudah masuk, diketahui ternyata teman Mi Jin yang bernama Jun Song tertusuk kayu saat melawan para zombie tadi Melihat hal itu, Mi Jin langsung mengambil kotak P3K dan mengobati Jun Song Di sisi lain, Saat Jun yang segera ingin menyamatkan Onjo pun memikirkan sebuah rencana untuk keluar Tidak lama kemudian, beberapa penjaga masuk untuk mengantar makanan Saat Jun dan bawahnya bernama Usin langsung menyerang mereka Saat Jun dan Usin lalu menyamar sebagai penjaga di sana Mereka berencana kabur dengan melewati tembok tersebut Kembali lagi ke sekolah Congsan yang melihat bekas gitan tangan Namra langsung mengambil sebuah besi dan ingin menyerang Namra Melihat hal itu, Su Hyuk pun langsung melindunginya Su Hyuk mengatakan bahwa Namra digigit oleh Gui Nam, bukan oleh zombie Congsan yang tadi melihat Gui Nam sudah tergigit dan tewas pun mengira bahwa Su Hyuk hanya berbohong Melihat teman-temannya tak percaya, Su Hyuk langsung membawa Namra ke samping jendela Ia berkata bahwa jika Namra berubah menjadi zombie, maka Su Hyuk akan langsung mendorongnya Di saat itulah, tanpa diduga, ternyata Nayeon masih hidup dan mendengarkan pertikaian teman-temannya itu Terlihat juga bahwa selama ini ia bersembunyi di kamar penyimpanan minuman ruang musik Sementara itu, di luar ternyata Gui Nam lagi-lagi kembali hidup Di sini, terungkap fakta bahwa para manusia setengah zombie memiliki pendengaran yang sangat tajam Karena hal itu, ia berhasil menemukan teman premahnya lor Di tempat lain, dua polisi lawak itu berencana kabur menggunakan sepeda dengan bawa bayi tersebut Jail menyuruh Hojol agar melindunginya dari belakang Ia pun jelas menolak dan karena hal itu, Jail langsung mengancam akan memecahkan semua kaca Lalu pergi meninggalkan bawahannya tersebut Hojol yang ketakutan pun terpaksa mengikutinya Dan saat akan pergi, tiba-tiba saja mereka melihat bocil yang sedang dikejar oleh beberapa zombie Jail pun segera menyelamatkan anak itu, lalu kembali masuk ke dalam Kembali lagi ke sekolah Mereka yang mulai kehausan teringat bahwa biasanya di ruang musik terdapat minuman kiriman dari orang tua murid Tambun lalu mencoba membuka pintu di sana Akan tapi karena sudah dikunci Nayeon dari dalam, pintu itu tak bisa terbuka Mereka pun akhirnya memilih untuk menahan rasa haus itu lalu membuat sebuah rekaman Dan saat giliran Onjo, ia mengatakan tentang janji ayahnya Dimana jika terjadi sesuatu padanya, maka Sanju akan datang untuk menyelamatkan dirinya Tapi tanpa Onjo ketahui, ternyata ayahnya itu sedang berlari dari tembakan para militer di sana Onjo mengakhiri rekaman dengan mengatakan bahwa ia sangat menyayangi ayahnya Dan saat itulah, Sanju yang melompat ke air terkena tembakan di perutnya Untung saja, ternyata tembakan itu hanya menggores Sanju pun akhirnya sampai di daratan lalu masuk ke pos polisi untuk mengobati lukanya Tidak berselang lama, ia melihat para zombie mulai mendekat Sanju lalu mencoba membobol ruang senjata tersebut Dan setelah berhasil, ia lantas menembaki para zombie yang masuk ke dalam lor Sanju pun keluar dan melanjutkan perjalanan pergi ke SMA Hyosan untuk menyelamatkan putrinya yaitu Nam Onjo Di sisi lain, Onjo menyerahkan rekorder kepada Suhyo dan Namra agar membuat sebuah pesan terakhir Setelah Onjo pergi, Suhyo akhirnya mengatakan perasaannya kepada Namra Ia yang mendengar hal itu sedikit terkejut Namra pun lantas membuat video pengakuan bahwa dirinya juga menyukai Suhyo Dan setelah hal itu, serebet Sementara itu, Yunji yang ternyata juga menjadi manusia setengah zombie pun terlihat mengubah penampilannya Ia lalu masuk ke sebuah ruangan yang faktanya terdapat Pak Guru di dalamnya Setelah mengatakan bahwa dirinya lapar, Yunji lalu memakan sebuah ikan cupang di akuarium Pak Guru yang mengetahui bahwa Yunji sudah tergigit pun langsung tiba-tiba saja melakukan hal ini lor Yunji yang sudah setengah zombie jelas tidak merasa sakit sedikit pun Ia pun mengatakan bahwa selama ini Pak Guru tersebut selalu membela para preman yang membulinya Setelah mengatakan hal itu, Yunji lalu menggigit Guru itu Di luar, si preman yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya Guinam adalah Mutant Lantas menyuruhnya mengambil mobil dan memancing para zombie di sana Guinam tentu menolak Dan karena hal itu, preman tersebut memukul kepalanya Guinam yang marah langsung membawa temannya itu keluar dan menjadikannya makanan para zombie Guinam pun lalu mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ia akan membunuh Chongsan Di tempat lain, dua polisi lawak itu sedang mempersiapkan diri untuk kabur menggunakan sepeda Tak lupa mereka juga membawa dua anak yang mereka temukan tadi Dan setelah dirasa semua sudah siap, Jail dan Hojol akhirnya pergi dari sana Hojol yang bertiak saat memukul semakin mengundang para zombie Namun akhirnya, mereka pun berhasil melewatinya dan sampai di sebuah jalan Di sana, Jail mendengar suara orang yang tanpa diduga Itu adalah Kim Sang Streamer Ternyata, kemahan gigitan itu mengenai pelindung kakinya Terlihat ia berada di atap sebuah rumah sembari meminta bantuan Jail pun langsung turun dan ingin membantunya Akan tetapi, Hojol yang sudah kesal dengan kebaikan Jail itu langsung pergi meninggalkannya Di ruang olahraga, Mi Jin dan kawan-kawan berusaha membuat tandu untuk Junseong Tetapi saat sudah di luar, tandu itu malah hambrol Mereka pun kembali ke dalam Junseong yang melihat hal itu meminta agar mereka meninggalkannya saja Jelas mereka menolak Jang Hari lantas menyuruh agar membuat tandu yang lebih kuat Kembali lagi ke ruang musik Junseong memiliki sebuah ide yaitu memancing para zombie agar mereka bisa menuju atap Congsan dan kawan-kawan pun langsung membuat sebuah barikade untuk menahan para zombie itu di sana Dan saat dirasa semua sudah siap Suhyo langsung membuka pintu Lalu si tambun berteriak agar para zombie itu menuju ke sana Tak hanya itu, mereka juga memainkan alat musik dengan keras Dan saat dirasa lorong sudah sepi Mereka pun langsung menuju ke atap Akan tetapi, Congsan menyadari bahwa tambun akan mengorbankan dirinya Ia pun langsung menariknya dari sana Saat tiba di atas, ternyata pintu menuju atap di kunci Colso si cupu yang mendengar ada suara orang tanpa diduga memilih untuk tidak membuka pintu itu Tidak lama berselang, helikopter penyelamat datang ke sana Tentara tersebut bertanya kepada Colso apakah masih ada temannya yang selamat Akan tetapi, si cupu satu ini malah hanya diam lalu mengatakan bahwa di belakang pintu tersebut hanya terdapat zombie Karena hal itu, jelas para tentara langsung pergi hanya dengan membawa Colso Sedangkan Congsan dan kawan-kawan berusaha sekuat tenaga menahan para zombie di tangga lor Di halaman, Eunji melihat teman-temannya yang sudah berubah menjadi zombie Eunji pun teringat masa-masa saat dahulu ia dibully Dan karena hal itu, Eunji pun berlari kembali ke dalam lalu mencoba membakar sekolah tersebut Akhirnya, Congsan yang sudah bertemu dengan Gwinam lantas memukulnya Akan tetapi, pukulannya tersebut sama sekali tidak berefek pada Gwinam Dan saat Congsan sudah terpojok, untuk saja Namra menolongnya Dan ternyata, Namra juga merupakan manusia setengah zombie sama seperti Gwinam Ia pun lantas melemparkan pereman itu ke bawah tangga Karena kebakaran yang dibuat oleh Eunji, akhirnya pintu rooftop itu terbuka Mereka pun langsung menuju rooftop Di sana, Congsan dan semuanya mencoba memanggil helikopter yang masih belum jauh Colso yang melihat teman-temannya itu hanya memilih diam Di tempat lain, Sanju masuk ke sebuah toko untuk melihat peta So telah selesai menandai, ia pun melanjutkan untuk pergi ke SMA Hyosan Berpindah ke Jail, terlihat ia sedang mengobati kaki Kim yang sebenarnya tidak patah Jail berencana mengajak Kim untuk pergi dari sana Ia lalu menggunakan beberapa ember untuk mengalihkan perhatian para zombie tersebut Tapi tanpa diduga Ya, Hojol datang dengan bawah sebuah bis Jail dan Kim pun langsung melompat ke atas bus itu lalu pergi dari sana Kembali lagi ke Congsan Terlihat ia dan teman-temannya sedang membuat tanda SOS Mereka yang mengetahui hari mulai gelap lalu membuat api dengan kayu di sana Tapi jelas, hal itu sangat sulit Namra lantas mengambil sesuatu dari kantungnya Yang ternyata adalah sebuah kore Sebelum teman-temannya bertanya Namra menjelaskan bahwa selama ini ia merokok Teman-temannya jelas terkejut Tapi mereka segera mengambil kore itu Di sisi lain Jail sedang memarahi Hojol karena menyupir bis tapi tak memiliki sim Dan tiba-tiba Hojol menabrak seorang pesepeda hontel Jail yang panik langsung keluar untuk mengeceknya Ternyata itu adalah Yunji Jail yang melihat itu bukanlah zombie lalu mendekatinya Dan tiba-tiba saja para tentara menembaki mereka Saat tentara itu sudah mendekat Jail mengatakan bahwa ia adalah polisi dan menunjukkan kartunya Di gedung olahraga Jang Hari sedang mengajari Mijin cara memanah Setelah selesai Mereka pun bercerita tentang kehidupan masing-masing Jang Hari menceritakan tentang keputus asaannya Masuk perguruan tinggi melalui jalur olahraga Sedangkan Mijin mengatakan bahwa ia tidak memedulikan tentang universitas Dari sini terlihat bahwa hubungan mereka mulai akrab lor Sementara itu di ruang musik Terlihat Nayeon yang terus dihantui rasa bersalah Kepada Gyeongsu dan Bu Suhwa Ia pun kembali mengingat saat Bu Suhwa digigit oleh zombie Gyeongsu Karena berusaha menyelamatkannya Nayeon juga teringat saat gurunya itu memberikan pesan terakhir Agar tetap hidup dan membantu teman-temannya Karena mengingat hal itu Ia pun berniat ke ruftup dengan membawakan beberapa makanan dan minuman Dan saat akan keluar Tiba-tiba Kewinam datang dan langsung memakan Nayeon dengan sangat rakus Sementara itu Di atas Suhwa meminta tambun untuk bernyanyi Ia pun menurutinya dan bernyanyi dengan suara sebagus ini lor Mendengar suara tambun itu Mereka pun terbawa suasana lalu mulai bernyanyi bersama Setelah selesai Mereka lalu menceritakan tentang kehidupan masing-masing Dan saat tiba geliran Chongsan Ia langsung mengatakan bahwa dirinya menyukai Onjo Onjo yang mengira itu hanyalah candaan lalu menegur Chongsan agar jangan bercanda Chongsan mengatakan sekali lagi bahwa ia menyukai Onjo Dan ia tidak bercanda Onjo yang kebingungan lalu berjalan ke pinggir ruftup Dan tiba-tiba Ya ternyata setelah selesai memakan Nayeon Gwinam pergi ke atas dengan memanjat sebuah pipa besi yang tertempel di tembok sekolah Chongsan yang panik melihat Gwinam terdekat Onjo langsung berlari ke arahnya Dan film pun bersambung Piyulur, kira-kira Gwinam bakal ngopo ya Untuk next episode aku bakal ngebahas part 4 Yaitu episode 9-12 Alias part terakhir Yowes, sekian video kali ini See you dan bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax